Kembali di Quick Count VLKD Jakarta, kita akan perbarui informasi kembali dari lapangan. Betul, sudah ada Mevri Syari di posko partai pendukung Ahok Jarot, kemudian ada juga Tiffany Alhamid di kantor DPP Gerindra Ragunan Jakarta Selatan. Tapi kita ke Mevri terlebih dahulu. Silahkan Mevri. Ya, Temi dan Rahma saat ini pantauan dari hasil Real Count di posko pemenangan Ahok Jarot yang terletak di Hotel Pullman Jakarta Pusat masih terus berlangsung. Ini ada layar yang menampilkan suara-suara yang masuk begitu di enam daerah yang ada di Jakarta. Boleh dari Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Utara, Selatan, dan juga daerah Kepulauan Seribu. Dan dari hasilnya ini memang yang sudah masuk masih sekitar 15% saja. Dan memang kalau dari hasil tersebut, ini terlihat bahwa yang unggul adalah pasangan nomor urut tiga, Anies dan juga Sandi. Namun tadi politisi partai yang juga menjadi pendukung dari Ahok Jarot ini menyampaikan, Arya Bima begitu, menyampaikan bahwa jika nantinya perolehan suara sudah mencapai 25%, ini baru akan dilaksanakan konferensi pers. Terkait konferensi pers ini sendiri nantinya masih akan, belum diketahui apakah nanti akan disampaikan oleh tim pemenangan saja, ataukah nanti juga Ahok dan Jarot juga akan ikut serta di dalam konferensi pers tersebut. Karena memang Ahok Jarot sendiri sudah ada di gedung ini, di Apulmen, tepat di lantai dua. Ini mereka sedang melakukan konsolidasi dengan tim pemenangan dan juga partai-partai pendukung yang ada. Tadi juga yang disampaikan di dalam konferensi persnya, selain dari hal tersebut, juga disampaikan beberapa indikasi-indikasi kecurangan yang terjadi. Menurut dari hasil pantauan dari tim pemenangan Ahok Jarot, selama proses pilkada putaran kedua ini berlangsung. Adanya indikasi intimidasi dan juga kecurangan-kecurangan, tadi sempat disebutkan, mereka temukan di beberapa daerah atau beberapa TPS yang ada di Jakarta. Temi dan Rahmah. Ada Mevri Syari tadi yang melaporkan dari posko, partai pendukung Ahok Jarot di Hotel Pullman. Kompon Jakarta Pusat mengatakan bahwa suara kalau sampai 25% akan ada konferensi pers. Betul sekali. Nah sekarang kita akan ke kantor DPP Gerindra di Ragunan, Jakarta Selatan. Sudah ada Tiffany Alhamid. Tiffany silahkan dengan laporannya. Rahmah dan Temi saat ini para relawan simpatisan dari pasangan warga 3 beserta warga sedang menikmati panggung hiburan yang sudah ada di DPP Partai Gerindra. Sambil menikmati panggung hiburan yang ada, mereka juga memantau langsung dari perolehan sementara hasil hitung cepat ataupun quick count. Dan kalau misalnya saya lihat nih, saat ini memang hitung cepat sedang masih terus berlangsung. Dan tadi juga menurut informasi yang saya dapatkan dari beberapa hasil lembaga survei ini memang memenangkan pasangan nomor urut 3. Namun ini hanya perolehan sementara saja, karena suara, jumlah suara yang masuk ini masih sekitar 0,3%. Namun menurut dari hasil beberapa lembaga survei ini memang memenangkan Ani Sandi. Seperti misalnya dari lembaga LSI, ini Ani Sandi unggul 52,04% dan Ahok Jarot ini sekarang 47,96%. Sedangkan dari hasil SMRC, Ani Sandi ini unggul 60,66% dan Ahok Jarot 39,34%. Namun ini hanya angka sementara, angka masih terus berganti-ganti, karena memang jumlahnya masih 0,3% suara yang baru saja diterima ataupun baru saja masuk. Dan saat ini warga juga masih menunggu lagi bagaimana proses hasil suara sampai dengan hasil akhir nanti. Kembali ke Temi dan juga Rahmat. Baik, Tiffany Alhamid dari kantor DPP Gerindra di Ragunan, Jakarta. Ada suasana yang berbeda dari kedua posko tersebut ya. Di situ ada panggung hiburan, tapi tetap saja semuanya masih memantau begitu ya, baik itu real account maupun juga hasil quick account. Nah, Ira Kusno akan kembali menganalisis hasil hitung cepat bersama Jayadi Hanan. Langsung saja kita bergabung dengan Ira dan Mas Jayadi. Ya, Rahmat Demi masih bersama Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif SMRC. Oke, dan kita lihat dulu update terakhir untuk quick count dari SMRC. Silahkan, Mas Jayadi. Kita baca ini, total suara yang masuk sudah 29,09%, hampir 30%, jadi sudah sekitar 330 TPS yang masuk. Dan untuk sementara memang pasangan Ani Sandi memperoleh suara 59,04%, kemudian Ahok Jarod 40,96%. Ini masih 30%, tetapi apakah Mas Jayadi melihat tren ini sudah mulai stabil, padahal masih 30% ini? Ya, ini masih 30%, tapi jumlah TPS-nya kan sudah 330, itu sudah cukup banyak sebetulnya. Tetapi kita masih harus lihat lagi, apakah dari tingkat kestabilan suara, itu masih belum stabil betul. Jadi kalau saya masih harus menunggu beberapa saat lagi. Dan ini di utara yang menurut SMRC, surveinya menjadi milik Paslon 2, begitu ya. Ahok dan Jarod, termasuk juga Jakarta Barat, ternyata sekarang kita lihat menguning. Menguning semua, sekarang menguning, bukan menguning ini. Ya, pokoknya warnanya Ani Sandi saat ini untuk sementara. Jadi memang untuk sementara ini dengan angka suara masuk 29,09%, itu hampir 330 TPS. Untuk sementara, Ani Sandi mengungguli Ahok Jarod di semua wilayah DKI Jakarta. Cuma ini tidak ditampilkan di Kepulauan Seribu ya, mungkin juga Kepulauan Seribu juga mengungguli. Ya, kalau kita lihat ini jaraknya jauh, sementara survei terakhir marginnya hanya 1%. Ada yang sesuatu yang bisa menjelaskan hal ini? Ya, kita harus lihat apa namanya, apa yang terjadi antara tanggal 5 April sampai dengan tanggal 19 April hari ini. Kalau, apa namanya, waktu selama 2 minggu lebih itu bisa menjelaskan nanti apa-apa saja yang menyebabkan misalnya suara Ani Sandi melejit kembali dan suara Ahok Jarod stagnan. Ya, kalau dilihat secara sekilas ini, apa sih isu yang menurut Mas Jayadi ini akan menyebabkan tren elektabilitas Pasol 2 terutama ini turun? Pasol 2 ya, kalau kita lihat dari berbagai survei, kan ada 2 faktor utama yang sangat berpengaruh dalam pilkada kali ini. Satu faktor evaluasi terhadap petahana, ini menguntungkan Ahok Jarod, kemudian faktor sentimen agama yang kemudian digabungkan dengan faktor-faktor lain seperti program dan sebagainya ya. Nah, 2 faktor itu yang sangat berpengaruh. Jadi, apa namanya, kalau misalnya sentimen agama itu menguat, maka itu cenderung menguntungkan Ani Sandi. Sebaliknya membuat Pasol 2 menjadi menurun. Nah, di antara durasi waktu itu, kira-kira apa? Apakah terlihat ada isu-isu tertentu yang memang mendorong apakah itu isu sentimen agama ataupun isu program kerja petahana yang memang bisa mendongkrat Pasol nomor 3 dan menjungkirkan? Ya, kalau isu yang non-program sifatnya, non-program itu, kita bisa, misalnya, kita bisa, ini belum dirasakan hasil analisis, riset ya, tapi kita bisa juga menduga misalnya maraknya pemberitaan atau viralnya isu tentang, apa namanya, per... Soal peribumi? Ya, konflik soal peribumi, terutama antara TIKO, yang ada sebutan dengan Gubernur NTB itu ya? Ya, itu kan sangat viral di Jakarta dan saya kira itu... Pengaruhkah itu termasuk? Bisa saja itu berpengaruh dan itu pengaruh negatif kepada pasangan Ahwah Jarod gitu. Kemudian bisa juga dalam debat kemarin mungkin masyarakat melihat programnya mungkin dianggap tidak terlalu berbeda Atau ada program yang tampak lebih menarik, cukup menarik gitu, seperti OKOC, ya, kalau dari sisi program gitu Tapi... Bukan itu program lama juga sebenarnya yang sudah selalu digaung-gaungkan pasangan TIKO? Ya, program itu menurut survei yang kita miliki juga mendapat sambutan cukup positif Ya, kalau saya lihat dari mukanya Mas Jayadi itu sebenarnya juga berusaha mencerna gitu Kalau hasil surveinya bedanya tipis sekali sampai 1% sementara ini hasilnya jomplang gitu Kira-kira apa gitu ya? Atau jangan-jangan waktu survei ini orang tidak berkata sebenarnya? Ada banyak hal ya, termasuk misalnya seperti di putaran pertama dulu, yang lalu, yang sudah saya sinyalir sejak beberapa bulan lalu Soal adanya Bradley Effect, ya, bisa saja orang yang mengaku bahwa tidak masalah dengan soal-soal agama, tidak masalah dengan soal-soal etnis Tapi ternyata kemudian di hari terakhir dia memutuskan berdasarkan soal-soal itu Dan ini bisa saja menyesalkan faktor ya? Mas Jayadi kita lihat, apakah bisa ditampilkan ini grafisnya soal exit poll? Ini juga ada survei, tapi ini lebih ke arah exit poll, bisa ditampilkan? Ya, kalau dari hasil SMFC sendiri, data untuk exit poll seperti apa mungkin ini? Ini ada ini, kita lihat ya Pertanyaannya adalah apakah seberapa jurdil pilkada hari ini dari masyarakat yang mengatakan jurdil itu hampir 90% 89% itu totalnya Apa yang bisa kita tangkap dari sini itu berarti masyarakat menilai pilkada berlangsung secara jujur dan adil Itu artinya dari sisi masyarakat berdasarkan hasil ini, mereka menilai bahwa pilkada kali ini sudah sesuai dengan yang seharusnya Dan itu berarti hasilnya pun bisa dianggap legitime Ya, kita nanti akan lanjutkan Mas Jayadi Baiklah, quick count pilkada Jakarta segera kembali Jangan kemana-mana dan tetaplah Anda partisipasi melalui hashtag netquickcount Share tweetan Anda ataupun momen menarik sepanjang pencoblosan pilkada DKI 2017 Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe, share dan subscribe